selamat malam semuanya malam semuanya lama tak tidak update seng ada satu ini satu minggu sebentar aja itu lama itu lama serius kak sebentar aja serius satu minggu itu lama ini orang itu sakit lama gimana eh ini orangnya Boko apa Assalamualaikum 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 Timboi Timboi yang kukna ngawin teman juga nih ini orangnya gabing sama tau itu gering kalau yang gabing yang begitu tidak ada rasanya ini Malkis Obon ada rasa abon dalangannya iya bisa digakdukang bisku bisku mempunyai rasa abon mempunyai tapi enak mana-mana hari-hariku eh penerku kita gak dukak penerku apalagi kubilang ya lewak tarik disitu di pergudangan di pergudangan beliau gak di pergudangan TSS ESS di sana ESS terang jam malam yang pesawat pergudangan tapi sebelum nagudan dulu itu dia apa dia kan pangkalang ojek oh pangkalang ojek dulu pangkalang ojek dulu disitu cuman kasih iya karena dia lebih ke ojek ojek sewaan yang langsung sama punyanya rumah punyanya rumah oh iya di carter di carter tinggi gajinya bos tinggi gajinya berapa tinggi masa ada ojek jina masa tinggi tinggi-tinggi itu 100 ribu iya tapi dia kan di gaji per jam per jam per jam 2 juta seteng atau eh tidak masuk akal 2 juta seteng atau satu jam eh tapi enggak tahu maksudnya enggak tahu kerja karena dia kan kayak gosem begitu kayak maksudnya antar-antar barang bukan di orang oh lebih enak lagi apa enak ke barang iya ke barang iya barang tidak ada orang di temanya harus cerita lagi di jalan cocok men tapi yang nantar kagung-kumpungur harus tinggal mati ojek maksudnya di tengah jalan mulai cerita menang goko biti sih hahaha masih sana ataupun dalam bumi merah eh setengah mati tapi pasti dikasih jipelindem dikasih jipelindem tau dikasih jipelindem tau alhamdulillah sekarang di mana enggak enggak lanjut tau enggak mau enggak mau enggak mau enggak mau siapa yang mau siapa yang mau naik kalau dibilang kambin ini tau teriyaki adek baru dua hari berhenti ber eighth ini sudah menyerang kobra hehehe arch болinnem bertempat bertanda teman-teman SAMRK kira-kira di offerings kita kalau sudah makan nada menempel nasi iya iya susah kaun teman-teman biasa begitu kata lo median nunggu deh sudah banyak teman-teman yang sudah kirim minta maaf kita tidak bacakan minggu lalu ada sedikit urusan banyak jadinya mungkin baru kita ini bacakan mari kita bacakan langsung cerita-cerita balorang karena kami semua sangat tapi gudang SSE jadi bahas ada juga itu pergudangan 38 tidak ya ditahu gitu pergudangan 38 dulu itu sebenarnya dulu bukan gudang dia itu kayak perusahaan swasta tapi sekarang masuk me BUMN tapi dulu sebelumnya swasta itu disitu kan dia yang urus listrik oh perusahaan listrik tapi bukan PLN bukan bukan PLN pembangkit listrik apa begitu deh iya jadi dia pembangkit listrik tapi dia yang punya swasta iya iya yang swasta mayawan itu luar jangko bilang kalau uang berapa gaji? berapa gaji? PLN saja ada keluarga ku di PLN dia gajinya pak tinggi tinggi ini swasta apalagi ini swasta darah apa gajinya? kanada punya oh malik kanada kanada punya segura segura gajinya lah segura gajinya itu dia 100 ribu ih sedikit 100 ribu per detik bos per detik per detik bos 100 ribu 100 ribu dikali 24 jam kalau dia lembur ada begitu 40 oh mari-mari apa minah kerja yang banyak kemah gaji nah itu dibilang orang yang bikin ke nyaman di pekerja bukan sekedar uang tapi kenyamanan kenyamanan cocok-cocok perusahaannya jatuh karena karyawannya dia gak nyaman ngapa gak nyaman kemana gajinya tinggi salah satu itu temanku 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 namanya baheng oh baheng itu ngeruk temanku sempe gue dulu baheng itu ngeruk oh itu namanya bisa kau lah dia itu sempe nangan ngerang objen tes gue bilang kalau istri kena kerja dia suka memang dia suka memang dia suka memang salah satu temanku itu dia keluar kerja dia kan dia kan bagi lapangan jadi dia itu kalau ada sering kos-kos di benten teripong bentel dia yang bagi lapangannya dia yang naik itu begitu jajanya datang dikatakan semua kan ada protokol kekerjaan begitu protokol kesehatan apa kalau disuruh si sompo tau si sompo tidak boleh pakai jadi dia jadi dia perbaiki istri si sompo mati di sandal di sandal di sandal di sandal mati kalau gilirannya di bawah gilirannya di bawah baru ada yang bercandai goyang-goyang kalau ada anak kecil masih sompo baru tidak boleh di buri karena tidak ada teman di atas tidak ada teman di tangga orang Kanada orang Kanada itu kita yang nanya kita di PLN jelas begitu tangga apa segala macam Alhamdulillah jadi teman-teman ini adalah bercandang kita kalau kalau kita pulang pulang dari kerja Jakarta pulang lewat di pergudangan banyak pabrik kayak di Kima karena kan rumahku di daerah kebuatan Tangeran jauh lewat situ biar ada obrolan di Jojo ini gudang dulu ini timaka ini timaka tidak pernah ada cerita tidak pernah ada ceritanya timaka si nampe nah Jojo misalnya mana Tena mau kodoni siapkan nah Jojo gudang apa dulu ini pikir tapi enak tidak mengentuk baru dua gudang setelah gudang itu ada selesai setapan selain apa gudang satu lagi itu dia gudang SC sama pergudangan 38 pergudangan 38 jarak-jarak berapa meter jadi setelah saya cerita nah sambut oke bukan itu kita mau jelaskan maksudnya intermezzo dan jangan tersinggung karena itu kan cuma bercanda tidak masuk hapel oke siapa tau bilang ada bilang saya begitu-betul dengan pekerja aku nyompot tidak tidak bercanda itu kan tadi kanada kanada itu punya perusahaan luar siapa mau baca pertama kamu dulu saya oke passwordnya kok dia enggak fan mungkin bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh online walaikumsalam mohon maaf sebelumnya kak untuk keamanan identitas jadi tidak bisa kesebut nama aku tapi biasa dipanggil rendal serius serius rendal wijaya tapi memang namanya bercanda iya bercanda sebut saja rendal sebelum memulai cerita pengalamanku mau kau ucapkan semoga pemberata partner kuru atau tim kak memang ades sehat selalu amin terima kasih rendal jadi kak ceritanya itu 10 tahun yang lalu lebih tepatnya di tahun 2011 di tahun itu masih SD kelas 5 dan kejam di tahun itu ada pengalaman yang tak bisa kulupa sampai sekarang karena itu pengalaman yang tak lazim pertama kali kualami awal mula kejadiannya ini saat saya dan sekeluarga pindah pindah ke rumah baru dan letak rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah yang lama kurang lebih jaraknya antar rumah lama itu 3 km 3 km jadi dan dan kusukanya tinggal di rumah baruku karena tinggal jalan kaki kalau mau pergi sekolah dan tiap sore bisakah ketemu teman-teman SD yang kebanyakan tinggal di daerah sana di rumah baru ini saya dan sekeluarga belum sampai seminggu untuk membiasakan diri di rumah baru ini sudah mendapatkan gangguan-gangguan di malam hari sebelum masuk situ dia kan dekaki berarti sekolahnya dekaki sekolah sama sekolah rumahnya dekaki batin yang jambung tidak punya jambang tidak alasannya atau di dia minta tolong bisa pinjam rumah dulu musket berak atau pulang kalau mau minum pulang tidak dikasihkan jiwan jajam pasti tidak biasanya dari itu kalau rewai sering terlambat semakin dekat rumah semakin di anu sebenarnya cocok namun gangguan-gangguan itu sudah mendapatkan gangguan-gangguan di malam hari maupun siang hari dan gangguannya itu gangguannya itu seperti suara langkah kaki di tangga barang-barang bergerak dengan sendirinya dan suara orang perempuan menyanyi di belakang rumah di belakang rumah oh berarti suara tangga di belakang rumah itu tanah kosong beda selalu menyanyi ada orang naik tangga benda bergerak sendiri selalu menyanyi ada orang menyanyi oh kafe dulu iyo lagi iyo di ada tangganya iyo barang-barang bergerak coba-coba saya melihat ada parkir pespa kalau ada pespa antik kafe dulu itu rumah atau kursina dari derong derong belakang rumah di belakang rumah itu tanah kosong namun gangguan-gangguan itu hanya bapak ibu kakak yang alami dan mereka setelah mengalami gangguan tersebut tidak nakasitau kak kalau diganggu sehingga selama di rumah merasa takut karena tidak ada orang rumah yang kasih tau kak kalau pernah alami kejadian begitu sudah dua minggu tinggal di rumah ini dan gangguan pertama kali yang ku dapat itu waktu kejadiannya hari Sabtu ku ajak teman sebangku ku di SD untuk nginap ke rumah karena besoknya hari Minggu dan orang tuanya mengizinkan serunya itu menginap di rumah iya menginap di rumah biasanya itu kalau malam ngiremi PC dintam di kamar sama TV-nya saya dibilangkan naik gur denganah oh jagai ada orang baru kodenya itu bagiin aja jadi temanku datang ke rumah sebelum maghrib dan kondisi rumah ini orang tua lagi keluar tinggal kakak yang di kamar dan saya di ruang tamu sedang bermain PS tidak lama kemudian teman-temanku tiba-tiba langsung masuk tanpa salam atau mengetuk pagar disitu misalnya yang tidak ada sopan santunnya bertemu ke rumah orang jadi bertanya mas sama dia kenapa anda panggil kak dulu baru masuk dia bilang eh kakak suruh langsung masuk nenek masuk saja ada 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 di dalam suruh langsung masuk nenek kira kakak kenapa ada nenek nenek padahal nenek aku lagi di kampung baru kakak mau tanya teman dimana aku lihat itu nenek nenek tapi tanpa bahasa-bahasa itu teman aku langsung mau main PS PS 2 lincahnya masanya jangan modul bahas kita ini modul PS akan aku pelihara anak ini akan aku besarkan dia biar dia jahat gerendong gerendong terlalu asik makanya main PS sama temanku akhirnya ku lupa apa mau ku bilang tadi itu kalau lupa iya waktu pun menunjukkan jam setengah 10 jadi saya dan temanku memutuskan untuk pergi tidur di kamar sama temanku ini temanku tiba-tiba tiba-tiba dan sengaja melihat ke jendela kamarku yang langsung mengarah ke keluar rumah ada putih-putih buram lewat-lewat tidak bisa berpositif thinking karena tidak mungkin tidak mungkin namami itu orang lewat karena sekarang waktunya jam setengah 2 dan kamarku itu letaknya di lantai 2 oh malik kenapa bisa ada orang lewat tapi masih berusaha saja untuk acuhkan dan tetap dia kembali serius main PS tiba-tiba melihat tiba-tiba melihat ke lagi ke jendela aduh tidak tahu baca baca dulu tiba-tiba melihat ke lagi ke jendela ada sosok mengintip cewek dengan rambutnya putih muka pucat agak lap dan kurus sekali disitu langsung kak tidak tahu apa mau ku bikin dan berusaha ketenang walaupun kondisiku ini takut sekali tapi tidak mau kasih tahu temanku dengan harapan tidak ada kepanikan jadi beralasan temanku kalau ku suruh main sendiri saja karena mengantuk jadi itu teman tidak tahu main PS baru Irandal Irandal bangun juga karena niat tetua jadi dia pergi tidur pergi mitidur ditinggal mini wahai teman yang tidak ada sopan soundtunnya tidak sopan soundtunnya tidak disuruh dia langsung masuk sama nenek yang tidak ada sopan soundtunnya itu yang nenek bukan dia punya rumah tiba-tiba dia masuk 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 tiba-tiba tiba-tiba dia masuk tidak tahu kalau memang narasi bilang teman Najiranda kalau buka bagaimana tanggung jawab tanggung jawab dimana rumahnya orang ini pergi sama orang tuanya kalau ada apa-apa kalau ada apa-apa Irandal dia misalkan dia misalkan di date berdiri mau beranjak ke tempat tidur terus temanku nak pegang sambil bilang tunggu kulihat ji juga tunggu kulihat ji juga tunggu kulihat ji juga kulihat ji juga kenapa kamu banyain di batin dia itu main PS bola di luar di bola tena menang paduli begini terus tunggu kulihat ji juga kulihat ji juga kulihat ji juga kulihat ji juga tunggu tunggu anjak dibilang kenapa senang kami main game nak dikal terisi dikal terisi diri lagi nak nanya nanya stroindes 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 hi is my neto neto iya akan selin gogo 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 baru suara namanya penonton hao hao dan itu yang PS iya begitu kalau banyak kalau banyak golnya biasa kalau banyak golnya nggak pada begitu terus ternyata tunggu aku lihat aja juga ternyata ternyata coba ya ternyata temanku sadar ki sama apa yang kulihat jadi saya sama temanku langsung pergi ke tempat tidur tanpa matikan PS dengan TV di tempat tidur langsung ki ambil selimut tutupi mata dan tanpa sadar saya sama temanku ketiduran kak di pagi hari ku ceritakan semua ke orang rumah lewat ji pagi di lewat ji di enggak ada ji enggak di teror ji di ujung-ujungnya saya dan sekeluarga sudah tidak tahan tinggal di rumah ini jadi kami memutuskan untuk kembali ke rumah yang lama dan menjual kembali rumah ini gila-gila nggak gua begitu nah jual lagi dimana ku tinggal bukan ku di tempat di dekat SMP mbak ada itu rumah karna juga di SMP mbak iya eh mitos ji atau memang sering kalian SMP mbak apa gua SMP mbak gua sungguh minasa ada itu rumah ada itu di belakang namanya sejika ada rumah di sampina lagi itu tidak pernah mentongi di runoff itu rumah karna rasa banyak ji banyak ji iya 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 rumah karna rasa itu bahkan hal Subscribe jangan cepet karena tentu dikelu tidak ada kosong kalo memang tidak ada memang karna rasa ji memang karna rasa ji akannya karna rasa ji membahang kalo begitu bangi ya karena sebelumnya itu rumah di asfal toh ada menton di coreti di situ di asfal start Oh lomba lari lomba lari jadi saya lagi kalau disitu start tidak harus tidak harus tidak kalau bisa kita hapus-hapus paspornya bagus-bagus Assalamualaikum penggemar Balorang Waalaikumsalam warahmatullah warahmatullah saya juga penggemarnya perkenalkan nama panggilanku biasa Dani ya Dani Halo Dani Salamakasar pengalaman horor ku waktu umur delapan tahun 2012 deh 8 tahun 2012 dia 8 tahun langsung merasa tua Anu mau nonton itu eh apa sih kokomelon kokomelon enjol aja enjol 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 beli-beli hotwis anak-anak kurang ajar kayak banyak orang iya itu tuh kenapa nonton mba lo orang iya jangan maku ini dek di 2012 lo tahun 2012 sekarang 2021 berapa mitum urutnya itu ukuran dua belas lapan tambah sembilan lapan belas deh masih mudahnya masih mudahnya deh meskip 17 ya iya 17 ya 17 kok memang saudara tontonamu sudah berkelas balorang kau nonton dah kelasnya Mi kelas memang waktu itu saya memang apa maaf Danina ngapai waktu itu saya memang terlahir terbungkus yang masih sama ketubannya yang oh yang iya ada memang yang tak begitu atau apa yang tak begitu ada memang jadi tabungkus tabungkus oh ya maaf dari ada memang yang begitu kayak nasi kuning ini nasi kuning ada haternya nasi kuning ada haternya ini tidak ini tidak iya masih ada selaputnya iya selaputnya berarti tidak peceh ketubannya mama nadi iya kan yang orang terlahir terbungkus itu identiki sama bisa melihat makhluk gaib oh begitu iya katanya saya baru tahu pertama kali orangtuaku kalau apa mana 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 pertama kali orangtuaku kalau nak cerita tentang kuatuku kecil suka kak bedek main-main sama Noni Belanda bagusnya bagusnya tiba-tiba aja tidak ada setupnya langsung berarti ada hormat 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 baru selalu tak bagi ini apa itu nak perbaiki roh nai noni terus kan ini rumahku bekas rumah sakit sama bekas kuburan tapi tunggu dulu pelang-pelang kau dulu eh Dani pelang-pelang saya kau mesti nyandai tuh kau iya bekas apa bekas rental kaseh iya atau bekas pas sewa-sewa alat berat iya begitu begitu tapi memang identiki kak yang terbungkus ke begitu bisa lihat kayaknya sih kata mangkuk iuding tidak iuding iuding iya bukan dia terbungkus itu enggak tapi memang terbungkus ki dia terbungkus ki ketubannya cuman disininya ada tulisnya bungkusan Indomaret dan dipe lah dan dipe lah dan dipe lah dan dipe lah napa dipe lah napa dipe lah enggak tau bercanda itu tau nih dek kantong-kantong merenya korang tapi yang tersisa dadi nih enggak mengerti ini pertama kali orang tua ku beli rambut palsu pertama kali orang tua ku beli rambut palsu yang panjang atau iya saya mulai curiga sama itu rambut kenapa napa ini begitu uang iya bukan jikonteng kreator iya iya malupi pasti ada youtube enggak ada oh ada oh ada mi 2012 kan ada mi ku tanya mi orang tua ku kenapa ki beli rambut palsu mu ki apa itu dia jawab orang tua ku begini supaya rajin ku makan maksudnya istilahnya supaya malakas sama itu rambut ih orang sama polisi iya polisi pencuri anak-anak om yang gendu iya masuk ke itu di peruna masuk ke di peruna iya 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 ting 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 lu orang bagusnya juga ceritamu apalagi lanjutannya dia ada di kamar mandi tuh rambutnya baru dia atas kursi yang kecil kah kursi kecil, kursi kecil yang untuk masikap yang biasa oh biasa yang mencuci disitu orang iya tidak capek iya yang ada yang lho ban nentuk kentu yang ada yang lho ban nentuk kentu yang itu tau iya tapi bukan nentuk kentu eh kasih paski di lubang pantano bisa tidak untuk kentu itu tolong untuk kentu untuk apa yang dibuat kentu lubang kalau dibilang untuk dimasukkan jari baru diangkat diangkat lalu pinggirnya memang untuk kentu cari mi coba ben tanya ben lion star weh lion star tolong jelaskan apa gunanya itu lho ban nentuk atau siapa tau ada yang lebih pintar di komen toh iya boleh silahkan di komen bayangkan maki itu rambut di atas kursi baru disitu kencing maka adek memang aku rasa bulu-bulu dong kokku pas kencing oh man wih balek ke pintu balek ke pintu kamar mandiku dia langsung kita tutup keras ih maksudnya dia balek ke pintu kamar mandi untuk keluar iya baru tertutup langsung tiba-tiba iya tak padahal oh gudung angin gitu dani angin gitu tapi langsung berdiri yang itu rambut angin ton gitu dani dari bawah jadi kentuh naik ngapang cerita kemana jauh langsung malayalah yang itu rambut kak kayak ada orang di atas tuh kerung jangko dulu apa lagi apa lagi pabellanya 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 jangko kak kasih jauh itu baru baru lagi dibeli ada menceritanya dani ku tandai maku dani bawa malah kak langsung kita tutup langsung kayak terbang melayalah yang kayak ada orang band di atasnya baru saya disitu berteriak sekeras mungkin aduh datangnya orang tua aku pergi nadobra pintu langsung kak nak kak kenapa kok merah mukamu baru kenapa aku juga menangis di kamar mandi bila mak itu rambut itu rambut yang kita beli terbangi terbangi bila gak buam itu rambut besoknya kalau tidak salah kak nak bakar gitu rambut atau dia kasih orang cuma ini tapi masih cuma ini tapi masih banyak pengalaman horor kaya lain oh nak kasih kak orang ini terambut gabe ini tidak oh nak bakar kak tau nak kasih kak orang iya nak bilang tau iya tidak nak tau kak apa keputusannya nak nak tau nya orang ih lumayan rambut ini terima kasih banyak terima kasih banyak tapi tapi tadi kan nabi bilang dia yang bisa lihat iya ada pengalaman-pengalaman begitu berarti dia istilahnya orang terpilih dia kayak di indi home gitu ini the chosen orang orang indigo tapi ya mungkin itu cerita-cerita horror yang begitu kalau bisa jangan nampak itu kan terbanjit jangan 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 melihat dibilang anak mau nonton youtube-youtube ini ada tapi VN VN oke ini dari siapa nih bisa disebutkan namanya tidak kayaknya tidak boleh oke siap ini cerita selanjutnya halo selamat siang kak Arief tak bang kaku kaget kak gue bayang kayak gitu mukanya iya baik gue bayang kayak mukanya tak nothing Bismillahirrahmanirrahim oke selamat malam Pak Karif pasti pasti di sampingnya mamana kan nanti sinetron tak begitu buang itu buang 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 itu iya oke lanjut halo selamat siang kak Arief kak Arief kak Arief perkenalkan nama saya Ayu mohon maaf di mungkin suara ku gak terlalu jelas gak terlalu kedengeran karena di belakang ruanganku ada yang putar musik kebetulan saya lagi di kantor ini oh iya saya mau saya kukira mohon maaf karena di belakangku ada yang putar balik memang di perempatang memang di perempatang memang di perempatang memang di perempatang Pak O kak keren 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 saya mau bagi sedikit berbagi sedikit pengalaman horor kok waktu itu saya masih duduk di kelas 2 SMP kejadiannya itu malam hari jam 12 malam kebetulan saya tinggal sendiri ayahku lagi kerja di luar kota sedangkan ibuku lagi kembali nemenin tantaku malam itu saya di kamar di kamar terus tiba-tiba saya dengar suara anjingku itu menggong-gong ngelolong panjang sekali terus gak berhenti-berhenti mungkin ada sekitar setengah jam setengah jam melolong jadi saya bilang kenapa ini anjingku di tidak ada jorong di luar saya intip dari jenera tidak ada jorong di luar tapi saya bilang ah mungkin kucingkah ngong-gong itu atau apakah berpikir positif iya berpikir positif misalnya atau apakah luka atau seteng bukanlah lo seteng bukanlah lo seteng mencuri lo ambil mi kodong itu harta dia ambil mi lapar gitu biasa apa ya kong-kong positif misalnya dulu itu aja sudah itu gak lama lagi 5 menit kemudian menggong-gonggi lagi anjingku saya bilang kenapa ini anjing menggong-gonggi jadi bilang kak itu itu pertanyaan kenapa nih anjing menggong-gonggi memang kalau kukuru yuki ayam ayam potong masanya tanya kok iya masanya tanya kok maaf anjing menggong-gonggi kenapa sih kamu anjing ini menggong-gongg kalau dia bilang hop-hop dia tukang parkir memang deh memang gak itu tau situasinya tau kenapa dia menggong-gong pada saat itu lanjut-lanjut maaf inter meso tiba-tiba tiba-tiba hop-hop hop-hop kiri dikit kiri balas balas dan dibalas biar tuang membalas aduh saya cek saya cek saya keluar di ruang tamu saya mengintip lagi di depan jendela ah tidak ada terus tapi pada saat itu anjingku terus melolong saya bilang kenapa ini terus apa tidak enak perasaanku jadi saya beranikan diri saya bilang saya pergi ke depan pagarku saya bilang begini tiba-tiba ada ibu-ibu pakai baju putih tapi saya tidak lihat kakinya itu santu tanah apa enggak saya lihat saja menunduk terus mondar-mandir depan pagar rumahku jadi saya bertanya saya bilang ibu siapa kita cari mamaku ibu dia diam saja dia diam enggak bicara terus saya bilang oh kalau kita cari mamaku enggak ada ibu soalnya lagi pergi di Bali besok datang kesini lagi kalau apa karena besok pulang memang ceku dari Bali sama maksudnya kalau misalkan tidak ada jawab jangan maku itu lanjut ibu siapa kita cari tidak dijawab mamaku pergi di Bali kalau tanya begini mana harusnya ibu siapa kita cari enggak dijawab langsung lari maku selalu namun sekolah sinampai nikomeng suaranya di kecil kakak memang tahu loh kenapa kenapa nak temani bicara di maksudnya sendiri kalau tahu kami bilang sendiri di rumah kenapa nak temani bicara barang baluk baluk nasi uduk itu itu si ibu ibu ah ini disitu madar-madar itu sebabnya karena menjual kini tidak malu-mali iya malu-mali bilang tidak kayak anak-anak katiaya anak SMP kalau laki-laki itu malu-mali kalau mau beli PMP malu-malu tidak masalah biar beli kecuali MP-MP pink masuk kembali saya bilang berpikir kenapa ada ibu-ibu di depan pagarku baru-baru berpikir sudah ketemani cerita ibu pergi di Bali ayahku juga aku disini bisa pindah pulang kenapa ada ibu-ibu ya salahnya banyaknya salah diceritain ini jam 12 malam tidak ada orang pernah bertamun jam 12 malam lanjut pas saya balik badanku saya lihat kembali itu dipagar itu ibu balik belakang bulung di tengahnya jadi saya masih berdiri baginya itu saya bilang ih enggak enggak berkutik kan tuh langsung bilang ih bilang enggak dalam hatiku deh sih ya lah saya kira ini manusia ternyata bukan Pak Ale baru dia melayang ke atas terus langsung pergi kaget gitu enggak bisa berkutip sih ya lah saya kira manusia saya kira manusia deh kerennya tidak saya kira manusia ternyata doa apa cuma bicara aja bicara doa gak ibu enggak bisa beda dengan ibu sama doa aduh mandri bagi poin aduh terbangin lagi Allah kenapa kalau teman cerita ini Tommy bilang aduh doa kuturna tangan itu itu minaputih karena donak gula baru batuk-batuk mau lagi sambil makan langsung sambil anjingku langsung coba-coba masuk dalam rumah aku terus aku kunci semua pintu segala macam langsung masuk di kamarku saya bilang astaga Tuhan kenapa dikasih lihat kejadian yang tidak begitu saya suka sama sekali kebetulan saya juga anak indigo bisa kak lihat begituan tapi saya tidak mencoba untuk takut karena kalau takut pasti nasuk kaki makhluk halus jadi saya bilang saja Tuhan please jangan dikasih lihat kak kejadian yang apa kejadian yang seperti ini tolong dihilangkan amin jangan di waktu yang tidak tepat begitu ya amin langsung amin misalnya saya berdoa misalnya terus sudah saya berdoa saya tidur demi mungkin itu pengalaman horor ku kak terima kasih selamat siang selamat malam terima kasih banyak yang pertama doanya juga baik tapi mungkin bisa dirawat sedikit teorinya maksudnya jangan kasih lihat di waktu yang tidak tepat memang tidak ada yang tepat jangan kalau bisa jangan dimana waktu yang tepat pas diacara Pak Buntingang itu tepat karena ada banyak orang tidak tidak ada yang tepat teori saya juga kalau takut oh iya begitu jangan kau pernah takut jangan kau pernah waloran teman-teman jangan saya takut kalau malam kalau malam saya cepat tidur jangan maksudnya kalau begitu cuekin kalau ada bunyi-bunyi cuekin sebentar p lagi dulu di rumah penasaran jangan kepenasaran gitu tapi maksudnya dia kan juga mengakui kalau dia anak indigo berarti mungkin dekat dengan yang tiba-tiba melihat dengan jelas kalau yang lain mungkin rasa-rasa perasaannya atau hawa-hawanya dia kan dilihat betul-betul selain anak indigo anak agak lama juga karena dari awal tidak itu baru benar-benar pikir jam 12 pada tidak ada orang bertamu harusnya dari awal dari awal ada ibu-ibu baru anjing menggong-gong enggak beres ini kamu keluar saya kamu keluar saya di dalam biar kamu menggong-gong di luar saja tapi tidak karena kan mungkin dia tinggal dan satu kamar sama anjing bisa jadi oke lah terima kasih banyak untuk cerita teman-teman yang sudah mengirim dan favorit saya adalah yang terakhir karena dia lihat jelas dan terbang itu terbang itu biar saya tutup mataku bisa terbayangkan terbayangkan bahwa suntri terbang tapi ya harusnya sih terbangnya dimana-mana terbang seram biar apa iya kecuali terbanyak itu pun pemalaman lagi itu pun pemalaman lagi kayak anunya uburnya mario bros iya walaupun begitu saya tetap tetap jangan 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 apa sukses terus di laut darat dan udara itu ya passwordnya sukses terus di laut doa doa subscribe like and share dan jangan lupa juga follow akunnya aldi gunawan dan juga adi surya 4 a nya dan juga kalau misalkan ada begitu sedikit mau bersedekah silahkan ke saweria kalau mau nonton lsd lsd kalau nonton nonton nanti ya bintang tamunya nonton lsd silahkan join member agak bingung bagaimana membernya nanti saya share lagi instastory baru disitu ada linknya oke teman-teman terima kasih banyak sukses selalu di laut darat dan udara dadah